Isu naturalisasi pemain keturunan merobak usai pelatih timnas senior Sinta Yong, membutuhkannya demi kepentingan prestasi. Namun berbeda dengan STY, Pimal Sakti pun menolak di kategori timnas U16. Apa alasannya? Ini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pelatih timnas U16 yakni Pimal Sakti akhirnya buka suara terkait seringnya pertanyaan yang muncul dari pecinta sepak bola tanah air mengenai kesempatan timnas U16 untuk memakai pemain keturunan. Pimal Sakti tahu ada banyak pemain keturunan di luar negeri, baik Eropa hingga Amerika Latin. Tetapi dia memutuskan tidak memanggil nama-nama tersebut dengan alasan memberikan kesempatan ke pemain lokal. Pelatih berusia 46 tahun itu menjelaskan bahwa fokus utama di timnas Indonesia U16 adalah pembinaan. Jadi Pimal Sakti belum berniat untuk memakai pemain keturunan. Saat ini, pembinaan atau kompetisi untuk pesepak bola muda cukup banyak digulirkan. Mulai dari elit pro-akademi U16, piala soratin maupun yang dari pihak swasta seperti Liga Kompas, Top Score, dan lainnya. Dari kompetisi tersebut banyak bermunculan pemain potensial yang bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U16. Selain itu, Pimal Sakti mengakui bahwa jasa pemain keturunan lebih tepat dipakai di tim senior. Orientasi timnas Indonesia adalah prestasi dan pemain keturunan jadi salah satu opsi karena punya pengalaman dan skill yang mumpuni. Namun, mantan pemain persema malang tersebut juga mengingatkan bahwa pemain keturunan yang dipakai timnas senior harus benar-benar punya kualitas lebih dari pemain lokal dan memiliki usia emas sehingga mampu menularkan ilmunya kepada pemain lainnya. Terima kasih telah menonton!